Hari ini 76 tahun silam, pendiri organisasi Budi Otomo wafat. Kisah selengkapnya dalam Today's History. Dr. Sutomo meninggal dunia dalam usia 50 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Sutomo adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia. Dia lahir di Nganjuk, Jawa Timur 30 Juli 1888. Ketika menutup ilmu di sekolah kedokteran Stovia, dia dan beberapa pemuda mendirikan organisasi Budi Otomo pada 20 Mei 1908 yang diketuai Sutomo sendiri. Budi Otomo adalah organisasi pertama yang menandai kebangkitan nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hingga akhir hidupnya, Sutomo konsisten dalam perkembangan pendidikan kaum pribumi dan sangat fokus pada ide-ide nasionalisme. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1961, pemerintah Indonesia memberi gelar pahlawan kemerdekaan nasional kepada Sutomo. Dan Dr. Sutomo ini juga atas jasanya yang begitu banyak di dunia kedokteran, dia juga akhirnya namanya dijadikan nama salah satu rumah sakit yaitu RSUD Dr. Sutomo, ini yang berada di Jawa Timur. Kalau di Jakarta, ada juga nama jalan Dr. Sutomo itu di daerah sawah besar dan juga di daerah-daerah lain itu seperti di Jogja, di Surabaya. Memang luar biasa. Kapan ya nama kita dijadikan nama jalan ini? Harus berprestasi banget. Suharto aja susah banget mempunyai nama jalan waktu itu di Medan Merdeka. Itu kan ada empat sisi, salah satunya adalah namanya Suharto itu. Dan ketika ide itu muncul, langsung banyak sekali komentar. Oh iya, tapi kan Suharto kan memang berjasa gitu. Oke, memang di akhir-akhirnya dia akhirnya korup dan sebagainya gitu. Tapi kan dia juga cukup berjasa, tapi ada juga yang mengatakan, enggak lah, kita kan waktu itu menjatuhkan dia di tahun 98, dia itu enggak pantas jadi nama jalan. Nah itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi mengenang gitu ya kalau lewati jalan sepanjang jalan kenangan gitu. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan.